Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Dan kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah berikan kepada mereka ya Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka Sembilan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah berikan azab kepada mereka Dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus ya Atau memberikan bukti tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah tunjukkan kepada mereka dengan tongkatnya Musa dengan tangan ya Yang bersinar kemudian dengan diberikan juga kepada mereka musim kemarau ya Taufan ya kemudian Allah berikan belalang kepada mereka Dan Allah kirim kepada mereka kutu ya Kemudian kodok-kodok dan darah ya Air yang berubah menjadi darah ya Sebagai azab buat mereka Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan sungguh ya Kami telah memberikan kepada Musa Sembilan mu'ajizat yang nyata Tadi sembilan mu'ajizat yang nyata yang tadi disebutkan adalah Al-Asar Ya tangan kemudian kemarau ya Di antaranya tufan ya Kemudian juga adalah Belalang, kodok ya Darah dan kutu ya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dan sungguh Kami telah memberikan kepada Musa Sembilan mu'ajizat yang nyata Maka tanyakanlah kepada Bani Israel Ya Ketika Musa datang kepada mereka Lalu Fir'aun berkata kepada Kepada Musa Wahai Musa Sesungguhnya aku Benar-benar menunggu engkau terkena sihir Ya Musa berkata Laqad alimta ma'anzala haulai Illa rabbus samawati wal ardi basair Sungguh Wahai Fir'aun Engkau telah mengetahui bahwa Tidak ada yang menurunkan mu'ajizat-mu'ajizat itu Kecali Allah Rabbus samawati wal ardi Ya Sebagai bukti-bukti yang nyata Dan Musa berkata Wa inni la adunuka ya Fir'aun Mathbura Dan sungguh aku benar-benar Menunggu engkau Akan binasa Wahai Fir'aun Engkau Wahai Fir'aun Akan binasa Kemudian Syekh Hafizullah Ta'ala Beliau Berkata para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Ayat-ayat yang Disebutkan tadi Kepada Sembilan ayat yang disebutkan juga Allah sebutkan Di dalam surat Az-Zukhruf Ya Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Tentang Musa Ya Wa laqad arsalna Musa Bi ayatina ila fir'aun Wa ma la'ihi Faqala inni rasul Rabbil alamin Fa lama jaa'ahum bi ayatina Iza hum minha yabhakun Ya Wa ma nuri'him min ayat Illa hiya akbaru min akhtiha Wa akhazna'ahum bil athabi La'allahum yarji'un Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan tanyakanlah Atau artinya Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa Bi ayatina Dengan ayat-ayat kami Kepada Fir'aun Kepada Fir'aun Dan kepada pemuka-pemukanya Dan dia berkata Sesungguhnya aku adalah Rasul Rabbil alamin Ya Kemudian Ketika datang kepada mereka Ayat-ayat kami Mereka pun tertawa Menertawakannya Dan Allah berfirman Dan didalah kami perlihatkan Suatu mu'jizat kepada mereka Kecuali mu'jizat itu lebih besar Dari mu'jizat-mu'jizat sebelumnya Ya Dan kami timpakan kepada mereka Arab Agar mereka kembali kepada Jalan yang benar Ya Dan Kemudian Mereka Berkata Wahai Waqalu ya ayuhat sahir Ud'ulana rabbak bima'ahida indaka innana la muhtadun Ya Mereka berkata Wahai penyihir Maksudnya kepada Musa Perdoalah kepada Tuhanmu Untuk melepaskan kami Sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya Kepadamu Sesungguhnya kami Ya Jika doamu itu dikabulkan Akan menjadi orang yang Mendapat petunjuk Kemudian kata Allah Falamma kashafna anhumul azab Idhahum yankuthun Ketika kami Membukakan Ya Ketika kami hilangkan azab itu dari mereka Maka mereka pun mengingkari janji Ya Dan Fir'aun Apa namanya Berkata Kepada Komunia bahwa Kerajaan ini adalah miliknya Fir'aun Dan Bahwa Fir'aun pun menjelek-jelekkan Musa Di depan Komunia Dan ini adalah Jalannya Orang-orang pendusta pada setiap Tempat Dan zamannya Ya Dimana Mereka mendustakan Para utusan Para utusan Allah subhanahu Wa ta'ala Ya Tidak percaya dengan Apa yang dibawa Oleh Musa Dari mu'jizat-mu'jizat Yang Allah berikan kepada Musa Dari mu'jizat-mu'jizat Terima kasih.